Intro Penyelenggaran atas pemilu dan prinsip penyelenggaran Semuanya dapat dikualifikasi dan dikategori sebagai election fraud Dalam sidang perdana ini Kubu Anies Mohaimin sebagai pemohon menyinggung berbagai persoalan di pemilu 2024 Mereka menilai Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang Salah satu dugaan kecurangan yang disampaikan ialah penggunaan sumber daya kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslot Hasil perhitungan suara untuk 02 diatas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaran pemilu bebas, jujur dan adil Tiga azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan Mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo Pelumpuhan independensi penyelenggaran pemilu Manipulasi aturan persyaratan pencalonan Pengerahan aparatur negara dan penyalahgunaan anggaran negara Yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 Anies Baswedan selaku prinsipal di persidangan Membeberkan bahwa bangsa dan negara Indonesia telah menapaki berbagai persimpangan krusial Sial yang dapat menentukan nasib dan arah bangsa Indonesia di persimpangan jalan Dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil Demi arah Indonesia yang lebih baik Arah Indonesia yang berintegritas Itu yang tadi kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Selain itu, Anies juga meminta bangsa Indonesia memutuskan nasib demokrasi dengan memperkuat fondasi keadilan di Indonesia Sekarang saya bertanya Survei menunjukkan 51 juta pemilih Memilih 02 Karena faktor bansos Apakah itu tidak kita persoalkan? Bahwa itu sebagai satu bentuk kebijakan terhadap pemerintah Itu dianggap sasa saja sebagai Oh tidak Tidak, ini elektoral Sampai PBB saja HAM mempertanyakan Terkait dengan berbagai persoalan itu Anda bisa membuktikan itu Bahwa ini ada kaitannya dengan elektoral Bukan kami yang membuktikan Survei-survei yang independen Termasuk dari Kompas Membuktikan 51 juta Preferensi memilih Kekosong dua Karena bansos Lalu Kami menemukan disini ada 23 Pakar-pakar IT Menemukan penggelembungan 23,5 juta Ini hanya aritematika sederhana Menghitung antara suara sah Yang seharusnya sama dengan suara 01 Plus 02 Plus 03 Maka sebenarnya Kalau KPU berpendapat Bahwa si rekap ini Hanya sebagai alat bantu Kenapa mereka kemudian ketakutan Tidak mau audit forensik Lalu Bapak Ugroseno Mantan Wakapuari Mengusulkan Sebaiknya Si rekap ini Dipolosil lain Karena kejahatan Pidara umum ini Tidak terkait dengan pemilu Tapi mengapa KPU tidak mau Dilakukan audit forensik Terhadap si rekap Kalau itu hanya sebagai Suatu alat bantu Artinya Seluruh desain Oke Kecurangan hulu hilir Memang terjadi Dimulai dari kebijakan Oke Itu juga menarik Saya ingin tahu Tanggapan Anda mengenai Terungkapnya bahwa Kerjasama KPU dengan Alibaba Cloud Yang disebutkan Servernya Bisa jadi ada di 3 negara Di Perancis Di Tiongkok Ataupun di Singapura Tanggapan Anda Kalau dari para pakar IT Ketika Sistem di KPU Di Sadon Pada tanggal 14 14 Februari Jam 2 Sampai jam 1921 Itu kan kemudian Dipindahkan Ke luar negeri Agar Tidak Terlacak Maka di install Suatu sistem Untuk mengelabui Kalau ada yang mau tracking Itu kalau tidak salah Namanya Didof Sama WAF Ini untuk melacak Sistem Sistem untuk Mencegah pelacakan Dan KPU kan Mula-mula menolak Tetapi ketika Bukti-bukti disampaikan Akhirnya kan baru diakui Belum lama Pengakuan bahwa Ternyata mereka Menggunakan Alibaba Ini pelanggaran undang-undang Menyangkut rahasia negara Oke Juga Kalau kita kaitkan Dan kepentingan geopolitik Alibaba kita tahu Afiliasinya kemana Geopolitik Anda Jadi akhirnya Konsen mengenai Kedaulatan negara Dari KPU kan Akhirnya Setelah Berhadapan dengan Para pelakar IT merah putih Oke Yang membela Karena ini Pemilu adalah masalah kita Menyangkut masa depan kita Akhirnya Berkali-kali Mereka harus Melakukan klarifikasi Atas kebohongan Yang sebelumnya dibuat Oke Ada tidak Korelasi langsung Kerjasama Yang dilakukan oleh KPU Dengan Alibaba Cloud ini Dengan Perlehan suara Hasil pemilu 2024 Dia bekerjasama Dengan Alibabanya Sudah kesalahan Sudah pelanggaran undang-undang Mengapa salah? Ya undang-undang Mengatakan itu Kerahasia negara Oh Ini mengenai Lokasi server saja Seharusnya kalau misalnya Itu di luar negeri Kan kerjasama bisa dilakukan Oh gak bisa Kalau di dalam negeri Kita punya Suatu sistem Dari negara Yang bisa dipakai Dari badan cyber Cyber misalnya Tapi kan kita lihat Badan cyber kan juga Pada akhirnya Tidak dilibatkan Jadi Begitu banyak Akhirnya Karena Untuk membangun Suatu sistem kecurangan Dari hulu ke hilir Ya pada akhirnya Memang ada kelemahan-kelemahan Meskipun Sistem kecurangan Selalu dirancang Untuk Tidak ada bukti Oke Mas Hasto Mengenai kecurangan Dan kemudian mengenai Bansos yang Disemperluaskan Dan membanjir Masyarakat Jelang Pemilu Ini menjadi persoalan Yang seringkali Diresonansikan Tapi saya harus bertanya juga Karena ini Kebijakan publik Yang mana Disana Mengenai anggaranya Diurus oleh DPR Yang mana Disana ada PDIP Itu kan hanya Normalisasi Untuk Diplomasi ke publik Tapi niat baiknya Niat buruknya Itu kan kelihatan Niat baiknya adalah Untuk kepentingan rakyat Niat buruknya Itu digaitkan Dengan elektoral Kan ada itu Pernyataan Pak Zulkif Liasan Siapa yang memberikan Bansos Kemudian Yang kedua Itu Pak Jokowi Anaknya siapa Mengapa seruan itu Kita gak pernah dengar Dari Menterinya PDIP Burisma ada disana Kemudian juga Kalau misalnya Pengenangan aparat Misalnya Ada Pak Azwar Anas Yang ada di Menpan RB Misalnya Oh Pak Anas Selalu berbicara Tentang netralitas Maka Demi menjaga netralitas Demi menjaga Suara kan dari masyarakat Suara dari masyarakat Tapi dari Burisma Kan juga menyatakan Kepada saya Burisma menyebutkan Bahwa Bansos itu Beras raskin Tidak melalui Kementerian Sosial Karena tahu Itu dari PDIP Perjuangan Maka kemudian Kan muncul banyak kritik Kenapa sampai presiden Terus membagi Raskin sendiri Padahal itu tugas Dari ketua RT Seharusnya Atau kepala desa Tetapi yang paling parah Adalah sebenarnya Melibatkan aparatur Negara Karena Inilah Ketika demokrasi Pelibatannya seperti apa Yang ada maksud Mas Sasto Lu kan ada kepala desa Yang di Kemudian Dilakukan intervensi Diancam Ada kepala desa Yang kemudian Diberikan dana 200 jutaan Agar mereka Memenangkan Pasangan 02 Itu kan ada Aparatur Negara Yang mengintimidasi Dan mengawasi kerja-kerja Dari kepala desa Saya dengar juga Akan ada kapolda Yang juga akan Dibawa menjadi saksi Apabila memang ini Akan bergulir Kemakam konstitusi Kita lihat ya Polri ini Mekanisme kerjanya Itu kan Mekanistik Gak mungkin Yang dibawa Bekerja tanpa adanya Instruksi Kapolda mana yang dimaksud Mas Sasto Kalau kita lihat Secara sistematis dulu lah Ini fakta yang ditemukan Di lapangan Pertama Kepala desa secara masif Dilakukan intimidasi Ini kan terjadi di seluruh Indonesia Di Makassar Cara intimidasinya adalah Masih mau tidur sama istri ya gak Kemudian kalau di Jawa Itu Dananya Diminta pertanggung jawaban Apa urusannya Proses audit saja belum berjalan Tiba-tiba kepolisian Meminta kepala desa Seperti di Jember Begitu banyak Di Karanganyar Diundang untuk melaporkan Penggunaan anggaran Ini kan mereka Di pressure Dengan hukum Anda masih mau masuk Aman Kalau enggak Kita proses ini Penyelidikan Itu kan tekanan-tekanan Yang terjadi Dan itu kan data-datanya Begitu banyak Bertebaran Di media Saya dengar juga Anda menyebutkan Bahwa Anda sendiri Menjadi target Ya kepala daerah Dari PD Perjuangan banyak Jangankan Saya Yang mana maksud Anda Ya banyak Hampir seluruh kepala daerah Jangankan saya Sebagai sekjen Kepala daerah kami Banyak di intimidasi Saya udah sebutkan Berulang kali Siapa saja contohnya Hampir semuanya Hampir semuanya Kita kok gak mendengarkan Mereka bersuara Ada wawancara Beberapa hari saya kemarin Di SCTV Udah saya sebut Nama-nama Pak Koster ada sebutkan Cukup banyak Cukup banyak Hampir semua kepala daerah Di intimidasi Modelnya adalah Pertama Kepala daerah Diminta Udahlah Gak usah Ikut-ikutan Pilpres Cukup Memenangkan Pemilu legislatif Kami tidak ganggu Kepala daerah kami Tetap bekerja Lalu kemudian Dikasih peringatan Tetap kerja Lalu kepala dinasnya Diundang Oleh Oknum-oknum Kepolisian Diundang Dicari kelemahan Dari kepala daerah tersebut Lalu ada kepala dinas Yang punya Titik-titik lemah Misalnya Nah kemudian Ini disampaikan Dibuatlah Pengaduan kemasyarakat Ya Namanya Dumas Dengan nanya Dumas Ini lalu Dipreser Kepala daerah kami Masih mau kerjasama Gak Ini ada pengaduan Nah ini Penggunaan Instrumen negara Kerjasama Seperti apa yang dimaksud Pertanyaannya adalah Apakah mereka Bekerja Karena Kesadaran Pasti Oleh instruksi Inilah yang harus ditemukan Maka Kami menyatakan Bahwa Pd perjuangan ini Sangat bangga Dengan TNI dan Polri Apalagi dengan Sejarah Dari TNI itu sendiri Kami ingin membangun Kekuatan TNI Sebagai kekuatan Pertahanan terkuat Di bulan bumi selatan Yang dicintai rakyat Kami ingin membangun Polri Karena sejarah Polri itu Luar biasa juga Zaman revolusi Misalnya Kalau tidak salah Mereka Betul-betul berjuang Membila Betul-betul Bagi kemerdekaan republik Ada Keteladanan Di museum Polri Ditampilkan Jenderal Hugeng Sehingga Komitmen Polri Ini kan seharusnya Pada bangsa dan negara Jangan direduksi Komitmen pada Merah putih ini Kemudian pada Orang per orang Apalagi pada keluarga Yang ingin Memperpanjang Kekuasaan Ini kan mereduksi Dari Polri Kami cinta Pada Polri Maka mari Kalau rekam jejak Sejarah TNI dan Polri Yang luar biasa Jangan dipersempit Komitmennya Dari bangsa dan negara Hanya pada komitmen Pada orang per orang Ini himbuan kami Maka Mari kita bersama-sama Tegakkan aturan ini Oke Karena kalau tidak Pengalaman Orde Baru Ketika pemilu Direkayasa Hasilnya muncul Berbagai Kongkalikong Akhirnya Bangsa ini Tertinggal dari Bangsa lain Di dalam mencapai Kemajuan Tentu apa yang Anda Sampaikan semua ini Hanya berakhir wacana Andai kata Ini tidak ada Realisasinya Apalagi dalam bentuk Angket Oh kami Kami tidak yakin Ini berhenti Di dalam wacana Karena apa Karena kebenaran Akhirnya terungkap Oke Kebenaran Pak Harto Ketika melakukan Berbagai macam Manipulasi Melalui pemilu Akhirnya kan hanya Memupuk Suatu Mekanisme Di dalam Pemerintahan Yang mengedepankan Nepotisme Korusi dan korupsi Akhirnya kan tercipta Krisis Oke Saya ubah pertanyaannya Mas Hasto Betulkah kemudian PDP gak solid Untuk dukung angket Ada power issue Di dalamnya Ada pertaruhan Pengaruh Di dalam Mendorong hak angket ini Ya gak benar Kalau kita lihat Hak angket ini kan Bukan hanya Anggota DPR Ini tergantung Cara pandang kita Terapa milu Kalau pers Mendiamkan Kecurangan pemilu Padahal pers adalah Memiliki tugas Sosial kontrol Sebagai pilar keempat Demokrasi Kalau Perguruan tinggi Diam Jadi Pemilu ini Urusan siapa sih Apakah urusan PDI Bukan Pemilu ini urusan kita Urusan bangsa dan negara Urusan bagaimana kita Membangun cita-cita Secara kolektif Dengan menggali Aspirasi rakyat Kan ini pemilu Bayangkan Negara-negara yang otoriter Mana yang maju Kita lihat Jerman ketika dipimpin oleh Hitler Indonesia ketika dipimpin oleh Pak Harto Mana kemajuannya Kita kalah sama Singapura Yang tidak punya sumber daya alam sekaya kita Kualitas manusia kita kalah sama Singapura Sistem hukum kita kalah Sama Singapura Transparansi kita Nah Ini yang harus kita pandang Bahwa Pemilu itu adalah Suatu Gawai kita bersama Di dalam menata masa depan Agar lahirlah Pemimpin-pemimpin yang memiliki legitimasi kuat Pemimpin dengan rekam jejak yang bersih Pemimpin dengan komitmen ideologis terhadap rakyat Pemimpin untuk membangun Masa depan kita Agar anak-anak kita bisa memperoleh pendidikan yang hebat-hebat Agar para petani kita Bisa berdaulat dalam menghasilkan pangan Agar rakyat miskin bisa membeli beras Tanpa dikorupsi seperti saat ini Sehingga beras kita bisa lebih mahal dari Singapura yang tidak punya sawah Ini diselesaikan Melalui pemilu sebagai alat di dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin Yang memiliki rekam jejak yang baik Track record kepemimpinan yang baik Lalu tiba-tiba Pemilu diperlakukan seperti ini Hanya karena ambisi kekuasaan Masa kita diam Maka hak angket bukan urusan PD Ini urusan kita sebagai bangsa Yang ingin menyelamatkan masa depan kita Jadi jangan dibalik-balik logikanya Sehingga ketika kami bergerak Ini karena pertimbangan suara rakyat itu Maka harus dibangun suatu kesadaran Memproses hak angket gampang Menaskah akademinya sudah selesai Tetapi kesadaran bersama di dalam Melihat pemilu Ini bukan urusan mencoblos Pemilu ini bukan urusan hasil Tapi pemilu ini cermin peningkatan peradaban kita Sebagai bangsa Apakah kita menghormati suara rakyat yang berdaulat Atau kita memperlakukan rakyat hanya sebagai suatu Barang yang mudah tertarik dengan bansos Lalu kita melakukan berbagai manipulasi Ini yang kita lihat Sehingga ketika kesadaran ini bisa dibangun dengan baik Maka disitulah hak angket berbicara Jadi kalau PDI solid Kepemimpinan kami solid Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!